Kecambak, Bapak Pak Toge ini Ini Bapak Toge, Bapak Benar-benar tidak tahu Ternyata semua Bapak-Bapak disini Tidak tahu ini apa Katanya toge atau kecambak Ini bukan toge tapi namanya Ini adalah microgreen Jadi Wot, apa itu microgreen? Samakah dengan kecambak atau tunas? Jawabannya beda Kecambak tidak memiliki daun Dan siklus tumbuh 2-7 hari Sementara microgreen siap dipanen 7-21 hari Setelah bertunas Atau setelah daun pertamanya muncul Microgreen lebih mirip dengan sayur muda Atau baby green Karena daunnya dan batangnya Bisa dikonsumsi Namun ukurannya jauh lebih kecil Sekarang yuk kita lihat Bagaimana cara membuat microgreen Tonton sampai habis ya Tonton sampai habis ya Satu banding satu ya Ini dicampur kompos dengan kopitnya Tapi sebenarnya dengan tanah biasa juga bisa Asalkan mengandung nutrisi untuk pertumbuhan dan perkecambahan dari benih tanaman tersebut Kita campur Kita campur Kita haluskan Dan pokokit sendiri Tanpa dicampur dengan kompos juga bisa Tergantung apa yang ada di sekitar Nah setelah campur merata Kemudian baru kita masukkan ke wadah yang Masalah lebih kurang tingginya adalah 3 sampai 4 cm ke dalam wadah Ini dipadatkan Nah kemudian disemprot dengan air Sampai dia lembak Nah selanjutnya kita taburkan Biji yang akan dijadikan untuk microgreen Kali ini kita pakai biji sawi Dan dibuat microgreen Kita taburkan secara rata Setelah benih sawi ditabur dengan rata Permukaannya kita tutup lagi dengan tanah Tipis-tipis aja Nah setelah ditabur dengan tanah di atasnya Disemprot lagi dengan air Lalu kita padatkan Nah kemudian kita simpan di dalam plastik hitam gelap Selama satu malam Dan disimpan di tempat yang gelap Menutup dengan plastik hitam ini Tujuannya agar kelembaban tinggi Hingga merangsang benih Untuk cepat berkecanda Kita tutup Nah sekarang kita lihat Setelah 12 jam Kita cek dulu perkembangan calon microgreen Nah ini sudah tercampur ya Kita cek dulu kelembabannya Nah karena masih dalam kondisi lembab Jadi tidak perlu kita semprot dengan air Besok pagi harinya baru kita semprot Setelah 12 jam Mulai pecah benih Atau sprout Yang belum pecah benih Disiram tipis lagi ya Jadi kalau sudah kondisi seperti ini Kita tidak perlu menutupi dengan plastik lagi Namun kita taruh aja posisinya seperti ini Tapi tetap di kondisi yang kurang cahaya Nah sekarang kita lihat Microgreennya hari kedua Atau 48 jam Nah ini tumbuhnya bagus Merata Nah kemudian nanti Ini agak kering Kita semprot Kita tunggu satu malam lagi disini Kemudian nanti baru Setelah kecambah Bijinya keluar dengan sempurna Kita Baru Meletakkannya di tempat yang ada cahaya Matahari Tetapi tidak cahaya matahari langsung Nah untuk saat ini Tetap kita posisikan disini Ini microgreen kita pada hari ketiga Di tempat yang kedap cahaya Nah besok akan dibawa lagi ke Ruangan atau tempat yang kena cahaya Cahaya tetapi tidak kena cahaya matahari langsung Yuk Pada kondisi ini Mulai dipaparkan pada cahaya matahari Yaitu cahaya yang tak langsung Hingga kemudian Daun mulai menjadi hijau Dan agar tanaman tidak mengalami etiolasi Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah Proses pemanjangan sel akibat produksi auksin yang terus menerus Batang tanaman tersebut terlihat lebih panjang Akibat kendungan air yang melimpah dan tidak kokoh Tanaman terlihat lemah dan berwarna pucat Memiliki daun yang kecil-kecil dan tipis Sehingga akar yang kurang lebat Hormon auksin berperan penting bagi pertumbuhan tanaman Terdapat pada ujung batang, akar, serta pembentukan bunga Fungsi hormon auksin untuk membantu mempercepat pertumbuhan tanaman Baik itu pertumbuhan akar maupun batang tanaman Membantu mempercepat proses perkecambahan Proses pembelahan sel Pemasakan buah Serta membantu mengurangi jumlah biji dalam buah Hormon auksin memiliki sifat yang teka terhadap cahaya Artinya ketika terkena paparan sinar matahari Kinerja hormon ini mengalami hambatan Sehingga etiolasi dapat dicegah Mikrogrin sangat cocok ditanam Bagi pemilik lahan terbatas Seperti di rumah, ruko, kos-kosan, apartemen, dan lain-lain Penanaman mikrogrin murni organik Mulai dari persiapan media tanam Persiapan benih Penanaman Hingga perawatan Semua tanpa pupuk Dan zat kimia Penanaman mikrogrin Kandungan nutrisi Secara umum Mikrogrin mengandung Antioxidan, vitamin, mineral Dalam kadar yang lebih tinggi Ketimbang sayuran dewasa Dalam jumlah yang sama Panen terbaik Saat muncul daun ketiga Biasanya hari ketujuh Daun sudah benar-benar mekar Dan batang sudah sesuai dengan yang diinginkan Daunnya sudah tumbuh Sudah tumbuh dengan sempurna Sudah hijau Dan sudah siap untuk dikonsumsi Mau dimakan mentah Dibuat lalap Dibikin salad Bahkan dibikin jus juga oke Cara panen Potong batang 1 cm di atas media tanam Panen sesuaikan dengan kebutuhan Jadi yang belum dikonsumsi Sebaiknya dibiarkan tetap tumbuh di media tanam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton